Aeb, saksi kunci yang bersaksi mengaku melihat bahwa Pegi Setiawan alias Perong ada di lokasi kejadian, kini menghilang dari rumah keluarganya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini Aeb tidak diketahui keberadaannya. Salah satu anggota keluarga menyebut Aeb sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Bahkan keluarga menyebut Aeb memang kerap berpindah-pindah karena merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak mengetahui keseharian Aeb. Ya sekarang kejadian begini, ya nggak tahu, jadi nggak ngerti, nggak paham. Emang Aeb mah luas ya, Maya? Iya, anaknya luas. Makanya begini itu ya, adanya di situ. Dia berpindah-pindah kan emang masalahnya orang keluarganya, jadi ibunya orang pelerek gitu. Bapak orang sini, sedangkan bapaknya juga udah lama tinggal di pelerek juga. Gitu, disini udah belakang tahun, udah nggak jalan di sini. Aeb memang suka ke sini, tapi jarang. Jarang ke sini, ya namanya anak itu gimana aja. Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semuanya kejadian begini. Yang rame ini ya? Oh, oh. Sering dipanggil. Hari ini pihak keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon melaporkan saksi Aeb dan Dede ke Bares Krim Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Kuasa hukum tujuh terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso mengatakan pihaknya mendatangi Bares Krim dalam rangka melakukan upaya hukum untuk bisa membebaskan kliennya dari vonis pidana. Jutek mengatakan kliennya tidak pernah mengakui dan melakukan hal-hal yang dituduhkan dalam pengadilan. Untuk melaporkan dua orang, ya, yang bernama Aeb dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aeb dan Dede inilah yang cikal bakal, ya, menjadi dasar untuk klien kami ditangkap di proses lalu di pidana. Sumur hidup tujuh diantaranya masih menekam dengan penjara. Banyak hal lah kejanggalan ini, ya, kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya perlu kami luruskan. Berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Dede kemarin, bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan, walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, upaya hukum apa yang dilakukan kuasa hukum untuk membebaskan kliennya dari vonis seumur hidup? Ya, kuasa hukum atau dalam hal ini adalah kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki di Cerebon. Adalah, upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali yang nantinya akan dilakukan apabila sudah melewati proses-proses hukum yang berlangsung. Salah satunya adalah upaya hukum yang dilakukan dengan melaporkan dua saksi dalam pengadilan atau persidangan di tingkat pertama, yakni AEP dan juga Dede. Ini dilaporkan ke Baris Rimpolori atas dugaan kesaksian palsu yang dilakukannya. Nah, ini yang disebutkan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum tujuh terpidana Jutek Bongso bahwa ada dugaan-dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh AEP dan Dede yang menyebabkan kliennya atau tujuh terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki ini di vonis penjara seumur hidup begitu. Ada pun bukti-bukti yang dibawa oleh pihak kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki di ke Baris Rimpolori. Ini berupa putusan pengadilan yang mana ini dilakukan di pengadilan negeri Cirebon. Kemudian juga ada surat kuasa dari para terpidana dan keluarga terpidana. Kemudian bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana terkait dengan apa kemudian yang sebetulnya terjadi. Dan juga dari terpidana sendiri ini ada beberapa saksi dari keterangan terpidana maksud kami ini ada beberapa saksi baru yang bisa menguatkan argumentasi-argumentasi ataupun juga yang diyakini ini menjadi bukti tidak bersalahnya para terpidana atau klien dari Jutek Bongso tersebut. Kemudian ada juga bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang ada atau tercantum di podcast Dedy Mulyadi ini merupakan pengakuan AEP dan Dede. Dari apa yang dilakukan ataupun juga pelaporan dari kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Bares Kribabes Polori hari ini nantinya akan dicantumkan menjadi novum dalam memori peninjauan kembali yang akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk kemudian nantinya bisa membebaskan para terpidana atau tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dari konis penjara sumur hidup. Namun memang saat ini pelaporan, proses pelaporan masih terus berlangsung. Tadi kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tiba sekitar pukul 12 lewat dan sampai sekarang belum turun begitu belum selesai melakukan proses pelaporan. Nantinya usai melakukan pelaporan ataupun juga menyerahkan berkas-berkas dan juga bukti yang tadi disebutkan ini kepada polisi di Bares Kribabes Polori nantinya pihak kuasa hukum ini akan kembali menemui awak media untuk kemudian nanti bisa memperjelas apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk kemudian bisa membebaskan ketujuhnya ini dari jeratan pidana ponis penjara sumur hidup. Ivo. Selain membawa berkas atau bukti-bukti benarkah, apakah kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketujuh terpidana ini membenarkan bahwa memang kliennya tidak pernah mengakui dan melakukan hal-hal yang sudah dituduhkan sebelumnya? Aci. Iya dari pernyataan Jutek Bongso memang di hadapan Jutek Bongso dan juga tadi ada sebetulnya ada Deddy Mulyadi ini merupakan fasilitator kepada keluarga terpidana ini untuk kemudian bisa mengajukan Pekan dan juga melakukan upaya-upaya hukum untuk membebaskan keluarganya dari jeratan pidana ponis penjara sumur hidup ini mengatakan bahwa para terpidana ini di depan Deddy Mulyadi dan juga kuasa hukumnya menyatakan mereka tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan di dalam persidangan di tingkat pertama begitu. Dan juga ada beberapa saksi yang memang menguatkan apa yang disampaikan oleh para terpidana. Sehingga memang soal apakah terpidana ini mengakui atau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan mereka yakin para terpidana di kasus pembunuhan Fina dan Eki ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan di dalam persidangan di sebelumnya ataupun juga di pengadilan di tingkat pertama begitu Ivo. Dan ini yang memang menjadi fokus dari kuasa hukum keluarga terpidana dan juga tadi ada Deddy Mulyadi yang memang meyakini bahwa ketujuh terpidana ini sebenarnya tidak bersalah atau tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan. Sehingga memang upaya pelaporan terhadap dua saksi kunci, AEP dan juga Dede ini dilakukan untuk bisa kemudian mendapatkan temuan baru atau nofum yang nantinya akan dicantumkan dalam memori peninjauan kembali yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Terima kasih.